aku pasihan aja sama kamu, pasti nge-demandin cari kerjaan kan kakak punya enggak kerjaan yang elit gitu pak, biar dia bisa mas lowongan gitu ee, lowongan, kasian loh pak dia ada sih, tapi di cleaning service, di kantor cocok sih, conyak sih masuk sih, masuk kan enggak apa-apa deh, kerja sama kakak aku aja karena enggak aku jadi atas aku mau, cleaning service sini yuk ayo kak duduk situ kak kita duduk sini kok kak di situ sini ya iya hape apa nih? kok enggak ada ininya? kak, hape aku mana ya? loh kamu bentar di mana tadi? apa, ketinggalan di sepeda ya? ya ampun kak, ketinggalan di sepeda bentar kak wah, aku lagi bete sekarang kak kenapa? ini si Gilang si Gilang enggak ngasih kepastian kak aku enggak ngasih kepastian gimana ya tuh? iya sih kita kita udah pacaran lama gitu kak cuma aku kan minta kepastian buat lebih mengikat hubungan ini lah intinya gitu terus yang cuynya aku enggak denik aku enggak denikkan nikahe digantungin gitu? iya kerjanya sih emang enggak jelas kak tapi keluarganya dia tuh emang dari keluarga kaya kak cuma gimana ya Gilangnya aja yang enggak siap yaudah sabar aja dijalankin ntar pasti gila dianya serius kan sama kamu? dijalankinnya udah berapa tahun loh kak eh yaudah lagian kamu masih muda juga kan? masa udah susu mau nikah sih? enggak kak cukup enggak cukup kok umur umur final kesel banget yaudah kakak duluan nikah eh? belum dapet belum dapet ini aduh yaudah kalau duluan aku kenapa? tapi masalahnya Gilang masalahnya Gilangnya belum ini belum siap iya gimana dong? padahal dia udah dari keluarga kaya ngapain gitu? enggak usah kerja enggak apa-apa deh yang penting aku dinikahin terus enggak usah kerja gitu? ya enggak juga sih kak cuma gimana ya kan dia cukup lah orangnya gitu iya sih eh kesel ya kamu ntar singgung-singgung gitu aku kalau kaya gini ya kak lama-kelamaan kalau kaya gini terus aku jadi ragu loh kak sama Gilang menurut kakak gimana aku? lanjutin atau udahan sama Gilang? kok bisa udahan? jangan dong kak dia kaya tuh pasti ntar lama-lama pasti nikahin kamu kamu tuh ini sih buru-buru aja meloginya masih umur berapa sih? enggak kak udah cukup kakak aja belum kok yaudah kakak buruan nikah masalahnya ini enggak segampang itu mau nikah sama siapa coba iya kakak eh itu si Gilang itu emang sekarang enggak kerja kenapa? enggak kerja si Gilang enggak usah sih dia dari keluarga sultan jadi enggak perlu kerja sih dia kerja kak cuma enggak jelas enggak jelas aja gitu kerjanya apaan enggak jelas iya serabutan kerjanya numpang dari orang tua gitu enggak sih usaha sendiri gitu tapi gimana ya aku enggak ngerti dia kak sama Gilang tapi kan mending si Gilang daripada si Ferry kalau si Ferry kan belum punya kerja kan iya sih kak kalau dipikir-pikir mending si Gilang ya Gilang tajir gitu eh itu kabarnya si Ferry kerja apaan sekarang? setau aku sih tetap pengemburan dia kayak gitu tetap aja kayaknya dari dulu dia gak ada kemajuan ya itu orang yaudah sih kak ngapain ngebahas dia gak ngarep juga kok aku balik sama dia kamu tuh dituatinin aja sama si Gilang gak usah ntar guru-guru nikah sama dia yaa aku ragu aja gitu kak ntar gimana eh tambah ragu jadinya sama si Gilang yang penting kamu tuh ini aja sama Gilang yakin yakin udah di cafe aku sampe jam berapa? ini emang gak ada dari tadi gimana ya? waduh kemalemen loh udah hampir jam 7 oke oke aku tunggu ya aku tunggu ya oke yuk kenapa? orang yang kita umurin dari tadi panjang umur kak dia disini ini apa? si Feri ini loh kak yang pake kemeja putih itu oh itu Feri? iya aku panggil dulu ya kak Feri eh Fina aku ngapain disini? aku? ya seperti yang mulih ya tuh aku ngapain lah aku lagi nungguin temanku mau sama Nina mbakmu iyalah ngapain? ngapain gak ngamak kerjaan disini udah lagi sih ngapain gue lagi cari kerjaan tapi gue gak nemu-nemu dari modelnya aja udah sudah gak bang kak lagi ngomongin apa kalian? lagi ngomongin aku? udahlah iyalagi ngomongin yang pengangguran dong hah? maksud kamu? lucu amat sih dulu kok malah ketawa-ketawa sih? sorry sorry jangan tersinggung ya kamu kan bener pengangguran kamu kok bisa nyimpulkan gitu? dari mana? ya aku tau dari udah dari penampilanku udah kayak gitu bawa emak segala kamu ini ya kamu lagi ngelamar kerjaan cuma lagi gak diterima dimana-mana gitu ya finn-finn selalu kamu kayak gitu sama aku kamu ngapain disini? kamu emang bisa gitu bayar makanan disini kamu gak bisa bayar disini ngapain aku disini? aku lagi nungguin temanku sombong amat belum di atas sudah iiii kesel kok eh kebetulan juga nih ketemu sama kamu disini sebenernya aku kangen sih sama kamu eh cuman kita udah gak ada apa-apa udah punya cowok kamu sekarang? iya iyalah bener lagi aku menikah hah? nikah? ntar kasih undangannya beneran? iya kamu tinggal nunggu undanganku jadi gak usah banyak ngomong bentar 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 bukannya kakakmu juga belum nikah kok kamu nikah dulu? iya kenapa gak masalah? kok ya kak? kak aku juga punya calon kok eh sudah syukurlah kalau gitu mudah-mudahan itu yang terbaik buat kamu kamu pasti tetep jomblo ya? kamu gelom off dari aku? doang gelom off iya pastinya selalu nyimbulkan hal yang kamu gak tau nyimbulkan sendiri iya kan terserah aku aku ngebak aja siapa tau tebakan bener gitu aduh udahlah yang pasti kita udah apa ya hidup masing-masing kan aku pasian aja sama kamu pasti ngedat mandir cari kerjaan kan kakak punya gak kerjaan yang elit gitu kak biar dia bisa masuk lowongan gitu lowongan kasian loh kak dia ada sih tapi jadi training service di kantor cocok sih masuk sih masuk sih masuk kan gak apa-apa deh kerja sama kakak aku aja karena aku jadi atas aku mau training service gak usah ngece gitu sih aku gak masalah sih kerjaan apapun itu yang penting halal tapi makasih banyak aku udah udah kerja kok pen aku gak yakin banget deh kalau kamu udah kerja soalnya bagimu aja masih hitam putih banget kamu lagi kontakkan di cari kerjaan gitu ya pasian banget ya nasib kamu gini banget dari dulu bener hapes banget fin jangan sering nyimpulkan langsung gitu kamu lama kan gak ketemu sama aku kamu ngeles apa lagi mau ngeles omongan apa lagi ya kalau hidup muda kayak gitu ya gak bisa diubah lagi kayaknya gimana sih ku kayak gitu aku gak mau sombong sih cuman kamu dari tadi maksa aku untuk ngomong tapi ya sudah lah aku males juga ngeladenin hal-hal yang kayak gini mending kamu lanjut aja ngomong sama kakaknya gak usah gangguin aku gak maaf ya sih kakak laginya lu teman nonton kok gak terserah aku pak ngomong sama dia gak dikirainya belum move on loh dari dia si 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 ini ya pengen aja ngeluhi dia soalnya hidupnya gitu-gitu aja kan gak ada peribahan sama sekali udah ah waktu diurus jalan gak dihapir-hapirnya kan aku ketoro banget gitu dia kalau masih lagi nyari kerjaan kemana-mana terus gak keterima gak kasusnya dimana-mana dia tuh gengsi kak soalnya aku mantannya dia gitu dia tuh maunya di atas terus intinya dia maunya tinggi lah udah tinggi udah udah gak bisa kak aku pengen aku pengen aja nih tuh kerja soalnya ya saatnya lu harus kerja gitu lah harus diet kerja gitu soalnya dari keluarga aja udah mau gimana ya terjual yang tidak mau eh aku ingetin ya oke kamu ngehina aku kayak gini aku gak masalah aku yaudahlah tapi tolong jangan bawa-bawa keluarga ku oke apa sangkut pautnya dengan keluarga ku yaudah emang nasib keluarga ku gitu senasib aku gitu cuman aku bilang tadi kamu gak tau aku berproses setelah putus sama kamu ya tapi ya sudah lah aku gak mau ber berberberapa ya ngomong tentang gimana aku sekarang keadaanku sekarang yang penting aku ya hidup hidup tenang lah sekarang tanpa ada apa ya pressure pressure kayak waktu sama kamu dulu terserah deh kamu mau kakak sudah tadi sudah tadi mau udah mau pulang iya ini udah ketahuan sih mau besi berapa ini ini dari tadi dari tadi gak salah pas saya iya gimana gimana itu kan temanku ah kami kok tuh dek temen iya temen iya temen iya iya udah tinggal tanda tangan ee direktur kami kak itu beneran temen kakak yang pengusaha iya semoga lanjut iya kok kenapa kepo sih kak aku nikit 3 iyalah kak soalnya proyek besar ya eh kak ikut ikut bentar 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 ini temen kakak yang pengusaha ngapain disini ini aku lagi apa eh teman tambah tangan kerjakan tender yang disini oh oh sampean kan pengusaha ya mas ini mau ngelamar kerjaan sama sampean gitu ini pengusaha sukses pengusaha muda yang punya mall disini lho kak iya kak kak ada duduk situ aku aku ada perlunya duduk situ aku ada perlunya sorry 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 bukannya aku gak mau ladain kamu cuman ini aku masalah kerjaan ya maaf aku gak mau nyangkut pautkan iya kenapa sih aku pengen tau aja aku pengen tau aku pasti kepastian disini ini beneran beneran pengusaha gitu mas iya loh ini loh proposalnya apa senamanya yoyok veri kak ini tender apaan sih tender apaan emang masih ini aku baru-baru mau bangun proyek ini udah lantai bingungan oh yang baru itu iya udah udah tau kan kak terus apa kamu pengusaha gitu beneran apa sih makanya mau bilang dari tadi dia kan ngejudge orang dari iya karena gara-gara aku bawa map bermain-main pake meja putih sama item iya penampilanku kan kaya gitu gak ada rapi-rapinya ver aku kira aku pulang kerja memang ini di luar jam kantor sih cuman aku memang ini agak urgent soalnya harus cepet digarap tapi yaudah makanya aku bilang tadi udah aku gak usah kutautkan antara masalah berbadaku sama kerjaanku tolong hargai aku iya aku cuma pengen tau ver pengen tau kebenerannya ternyata iya bener yaudah kan udah tau kan terus apa lagi iya 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 aku aku minta maaf sama kamu udah aku maafin dari dulu kamu juga nyakitin aku aku maafin tadi juga kamu nyebur-nyebur keluarga ku yaudah aku maafin yaudah malah kamu yang nyolot iya kan aku gak sengaja fair soalnya aku lagi emosi gitu kamu emosi iya emang kamu selalu gitu kan dari dulu makanya aku bilang dari tadi malah kakakmu sekarang gim kayaknya dulu kakakmu yang nolakku karena aku pengangguran Pak maaf sebelumnya ini kayaknya sudah Mas Riki ya maaf ya Jadi saya butuh profesionalnya saya sendiri pak Maaf pak sebelumnya ini masalah kerjaan Tolong kita tolong ditinggal Maaf mas Riki Udahlah Vin Tolong hargai aku Ini kerjaanku Iya kan kita bisa ngobrol Iya ntar kita ngobrol Vin kamu udah menikah kan Enggak Karena siapa Itu tadi aku Udahlah Maafkan tadi Riki Emang dari tadi aku ada sedikit problem Dia aku usaha Dia mantanku dulu Cuman ya sudah lah mantan ya mantan Yang penting kita ke optional semua Mungkin ini aja yang aku Sampaikan kepada Mas Riki Yang punitif Untuk perasaan ini Karena ini proyek besar Mas Riki Yang punitif untuk Profesional kerjanya PT-nya Mas Riki Ini lho pak Untuk utusannya dari bapak Mungkin ada satu atau dua orang yang memang Tau kan yang bapak Oh iya kita-kita ada Kita ada nanti untuk bagian lapangan Tapi Gimana kak Aku pengen balik sama dia Oh iya pasti itu pasti Aku juga ini Yang pasti Sesuaikan sama yang sudah dipersansikan kemarin Gitu aja Mungkin itu aja Mas Riki ya Saya juga udah Gak enak nih suasananya disini Maaf Maaf Mas Riki ya Ini udah di luar kerjaan sebenernya Oke masih banyak Siapa Oke Semoga sukses ya Amin Fair 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 Bentar Oke siap Oke siap Oke siap Fair 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 Bentar 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 Kan aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu Apalagi yang perlu diobrolin Iya yaudah sih Duduk aja dulu Aku sebenernya capek ya kayak gini Maksudnya Iya Udahlah kita kan udah masa lalu Iya aku minta maaf sama kamu Tadi Tadi belum Belum Care banget Tadi kamu juga udah minta maaf kan Aku udah maafin Apalagi Iya enggak Maksudnya belum outdoor gitu Aku minta maaf sama kamu Aku belum lega gitu Ya udah aku maafin Kamu tau aku orangnya gimana kan Dari dulu Meskipun kamu gimanain aku Ya aku Sabar maafin kamu Ya udahlah Iya kita Iya kita bisa ngomong lama disini Gitu Ngobrol-ngobrol Apalagi yang perlu diobrolin Udahlah Aku juga Capek banget ya Mau baru pulang kerja juga Itu aja ya Udah Iya Iya kamu mau kemana sih Kan sudah Kan udah kerja fair Aku pengen Maaf Aku ada Anak istriku Lagi nungguin di rumah Aku udah punya anak istri Maaf ya Anak istri Anak istri Fair Hah Kak 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 sini Kak Kak dia Kak ternyata dia Udah berkeluarga Ya Ya sedangkan aku gak di nikah-nikahi sama Gilang Hmm Gimana aku pengen balik sama dia Amu pengen balik sama dia Makasih Hahaha Lagipatnya Faham Telah Telah Terima kasih.